Halo televers! Kamu nanya apa yang baru dari Suzuki? Ini nih, Suzuki Avenis 125, skutik baru yang terjun di segmen skutik 125cc akhir tahun 2022 ini. Mengusung tema motor metik berotot dan sporty, kehadirannya disambut reaksi positif oleh para calon konsumen yang udah lama menantikan produk baru dari brand Suzuki. Eh, tapi-tapi nggak sedikit juga loh yang justru memberikan reaksi negatif berupa hujatan. Kata netizen nih, bentuknya aneh khas Frindavan. Minim teknologi plus harganya yang kemahalan buat skutik 125cc udah cukup buat masukin motor ini ke daftar motor paling ampas yang dijual di Indonesia. Idih, pedes banget sih komentar warga Plus 62. Gimana nggak jadi bahan nyinyiran netizen? Isu yang berkembang sebelumnya, calon motor baru yang bakal diboyong Suzuki Indonesia ke market super gemuk tanah air itu adalah skuter metik yang dijual Suzuki di Taiwan. Skuter yang bisa diandelin buat adu ganteng dengan Vespa metik. Ya, walaupun kelihatan copycat juga sih, nggak lain dan nggak bukan Suzuki Saluto 125. Nih, agak mendingan kan? Walau tampangnya nggak orisinil-orisinil amat, tapi ini jelas jauh lebih ganteng. Eh, yang datang justru motor dengan tampang yang menurut netizen mirip toko film animasi. Harus diakui kalau ini memang mirip sih. Status yang didatangkan secara CBU dari India udah pasti mempengaruhi desain dan spesifikasinya. Toh motor ini juga diriset dan dikembangkan di sana, pastinya ini juga berpengaruh ke desainnya yang agak ajaib. Itu pun kalau nggak mau dibilang jelek. Motor-motor dari negeri Bollywood sana emang arah desainnya agak berbeda dengan tren desain skutik di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ini sebenarnya kita bisa ngaca ke kasusnya mobil-mobil Suzuki, dari belasan mobil yang didatengin dari sana cuma satu yang beres. Kayaknya kalau appendix ini laku, Suzuki motor bakal berkiblat ke India juga. Aduh, jangan sampai deh. Bicara tentang desain, emang sih sektor ini adalah hal yang sangat subjektif. Tapi kalau menurut kita, sebenarnya Suzuki Avenis ini nggak terlalu buruk juga loh. Terlihat desainnya dari sisi samping hingga belakang menghadirkan kesan berotot yang bulky dan berisi. Walaupun ya proporsinya jelas kacau banget. Asal jangan lihat dari sisi depan aja. Sisi depannya yang tajam dan dihiasi stiker ini merupakan letak desain paling ajaib dari motor ini. Di sisi sampingnya tadi dihiasi emblem 3D yang premium juga kenal pot yang didesain kebalik. Nggak lupa ciri khas motor India yang menjadi bahan hujatan netizen, dimana proporsi pelek depan ukuran 12 inci, belakang 10 inci, dan dibalut dengan ban yang imut. Aneh banget kan? Menurut kita sih, ini bukan aneh lagi. Ini jelek banget. Apa susahnya sih pasang ban yang gedean dikit? Untungnya produk Suzuki India ini lampunya udah serba LED. Baik lampu depan dan juga lampu remnya, serta lampu seinnya pun dibentuk sporty. Terakhir, motor viral ini dilengkapi panel instrumen full digital yang dapat digunakan memantau eco drive indicator, engine temperature, battery voltage, digital clock, fuel gauge, oil change indicator, dual trip meter, average full consumption, dan engine check indicator. Berkat jok yang keliatannya lumayan lebar, kayaknya posisi duduknya lumayan oke. Apalagi kan ini dibangun di atas rancang bangun yang ditunjukkan buat postur orang-orang India, yang nggak jauh beda sama kita. Di balik jok yang nyaman itu, tersedia bagasi berkapasitas 21,8 liter yang sanggup menyimpan helm half face dan membawa barang bawaan hingga 10 kg. Beban seberat itu bakal digendong sama mesin yang kedengerannya agak kedodoran. Soalnya, mesin dengan kubikasi 125 cc-nya cuma bisa menghasilkan tenaga sebesar 86 horsepower. Kalah sama sepupunya, Suzuki Next 2 yang meskipun kapasitas mesinnya lebih kecil, tapi tenaganya sampai 92 horsepower. Ampun deh, bodi gede, tapi tenaganya boyo. Ibarat bina ragawan nih, tapi ngangkat belanjaan di pasar aja kecapean. Kalau dari segi utilitas, ada dua kantong penyimpanan tambahan di bagian depan berukuran 1 liter dan 1,6 liter. Lebih mantep lagi, pada bagian kantong penyimpanan terdapat USB soket untuk mengisi daya ponsel. Jadi tenang deh, nggak takut kalau semisal dalam perjalanan tiba-tiba kehabisan baterai smartphone. Suzuki juga udah ngasih fitur Easy Start System yang katanya memudahkan banget saat nyalain motor. Padahal mah, semua motor sama aja. Kemudian ada dua pengait barang yang dijadikan andalan saat membawa banyak barang belanjaan. Kepraktisannya kian terasa karena lokasi tutup pengisian bahan bakar yang berada di bagian belakang. Jadinya nggak perlu membuka jok lagi kalau ngisi bensin. Untuk kapasitas tangkinya sendiri bisa sampai 5,2 liter. Gede ya! Untuk rutinitas perjalan sehari-hari, ini bisa lama banget baru mampir SPBU lagi. Averni 125 juga telah dilengkapi dengan Tef Deterant Key System sebagai keamanan lubang kunci saat kondisi terparkir. Serta ada juga Side Stand Engine Cut-Off Switch yang membuat mesin non-aktif jika standar samping dibuka. Nggak penting sih buat diunggulin, toh semua motor metik juga kayak gitu. Termasuk ada Combined Braking System yang mengintegrasikan rem bagian depan dan belakang ketika digunakan. Jadinya lebih mudah deh dikontrol saat mengeram dan dapat mengurangi jarak pengereman dalam kondisi tertentu. Skuter Matic 125 asal India ini harganya lumayan tinggi juga loh. Sampai-sampai dihantam lagi sama nyinyiran netizen. Kalau difikir-fikir, iya juga sih kita harus merogoh kocek sebanyak 29,9 juta rupiah untuk mendapatkan sebuah motor dengan kapasitas 125 cc. Penyebabnya nih, status CBU yang disandang membuat harganya melambung tinggi karena harus membayar bayar masuk lagi. Terus harga seperti itu bukan membayar fitur yang banyak, tapi cuma karena statusnya tadi.